nah yang putih-putihnya bersih cepet Pak Misal cepet satu, lima, empat, tiga enggak, 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 enggak itu buat ini kok, buat batuk apa, sangat katanya batuk ya sampai itu doang udah ya terima kasih manisnya keluarkan ya kan oh gitu enggak, enggak matur suhu mbak batang yang dini sih dong mas ini batangnya ini yang dimatang ini kalau ini enggak enggak ini, oh, masih batuk ini enak ini kentang, kentang biasa itu Pak ya karena ada kentang yang lucu Pak teknik-teknik masaknya dibalur namanya kalau dibelur dibelur ya dibelur kita proses ayo langsung proses kita bakar siapa tadi mau ngejuk tadi tadi itu kentang biasa kan ada kentang yang lucu Pak apa kentang kentang wah aduh damingnya salah tadi yang penting udah berusaha itu lucu insyaallah nah kita cuci dulu ya cuci dulu cuci nanti enggak keluar ini ya ya kalau dibakar kan enggak bentar biar bersih gitu Pak cuci aku ada lembet oh iya lembet ininya Pak maksudnya ada tanah-tanahnya ini ini dia ambil jadi ini suti mencoba oh iya ini udah bersih ini karena tadi penasaran dan kebetulan sekitaran bawang enggak perlu dicuci oh iya ini pas anak temen-temen pada enggak ada yang kena covid kan ya kan enggak ada enggak perlu dicuci tapi dicuci itu ada yang lucu cuci-cantik suci-cantik suci-cantik enggak ya aku tak cuci tangan cuci tangan rekam terus sampai cuci tangan mas Eri cuci tangan orang bromo oh cuci tangan cuci tangan biar tangan steril gitu tapi sebenarnya cuci mas Eri terbaik lu bucu si lucu terus iya sih aku tadi saksi nih mas saksi nih cuci tangan nih nih prosesnya gini gini rib rib dibakar dibakar gini gak usah gak usah nanti ya sekarang gak usah enggak tadi kasiannya keringetan mas dari mas dikasian ini ini lah mas ya keluar akan malin nyaring ini enggak 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 bales sering makan bawang tuh ya biasanya tuh kumisnya tuh seperti ini oh gimana ayo seperti ini bener tadi bilangnya gimana tadi tadi lintah tak kira ini lintah lintah ini oke darai berarti oke darai ini ini makanya bapak ilum ini 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 pakai cahaya terang terang tanda matangnya gimana nanti gosong kearifan lokal tapi yang dimakan nanti putih-putih eh jangan dong jangan dong jangan dong jadi putih nih ini dijek laka-laka nih ini ngomong Alhamdulillah kita menunggu kalau balik balik-balik nah lagi bayar-bayar ini dibalik nanti terlembangkan di gugup aja dari yang kecil kok lemes dia ya 250 juta namanya asparagus tetap biar reno biar reno proses ini dari sini bisa yuk dan bisa tawan-tawan orang-orang beli udah tau makanan gak saman 25 juta iya iya pak ya pemain WMR Jakarta udah paham gak usah dikipas ya gak usah gak gemes saman gak mari-mari biar reno proses ini restorannya sih mahal restorannya restorannya sampe jeninya pasti judul bawang ganti asparagus inggris-inggris asparagus asparagus saliano iya itulah kopi jadi black coffee lah larang ini bahasa inggris pake larang black coffee tempat makan yang berhubungan dengan nama rambut itu pasti laku kalau di solo bakso pak brewok ya terus pentol pak kumis sampai endali mie ayam pak jembut iya ada rambut sama kalau di sini ya orang yang gak mau beli mas kenapa pak gak mau beli soalnya ada namanya itu loh jembatan utara jember utara iya kepanjangannya oh jember utara disingkat aku mbak eh saya gak ngeluarkan dong tapi iya iya bukan bukan dan bapak yang masuk keluar sendiri hahahaha masuk keluar sendiri mbak lekam tadi masih enggak apa-apa masuk ke sampun ini jangan dipengin lagi ini 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 udahan ini udah ini udah itu kalau batu hilang ini dikupas ya ini ya dikupas apasah apa-esah makan iya kupas hitamnya dikupas ini kotanya oke tak tak kamu yang makan gini Pertama kali Arief makan bawang Iya Iya hitam-hitamnya itu dilangi Aku tak makan langsung belum manis manis terus mas olmasan adalah elelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele enak-enak rasanya apa manisnya keluar nggak udah jalan-jalannya Roma enak-enak enak kan enggak yang keluar dibakar manisnya betul bawang bawang daun bawang sekarang Mbak Sri pelas ayaknya ini sudah semua nih ini udah belum ya ini udah belum tapi yang ini penting kan gembu-gembu tidak harus gosong batuknya hilang Pak ya ganti demam ini sampah tarut mau tak bawa tadi ini buat ini apa siapa gugul 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 kasih ke misal yudit ini tinggi oh enak matur sun matur sun cember utara disingkat cemberut harus gitu kita coba mau nyoba enak enak sumpah rekomen ini kita tes kering sumpah coba yang putih-putihnya bersih cepet Pak Misal cepet satu lima empat tiga enggak 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 itu buat ini kok buat buat batuk iya katanya paduk iya sampai itu doang manisnya keluarkan katanya kalau makan itu paduknya hilang tapi kadit demam enggak 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 ini apa enggak ya bisa kita minta itu lagi ini ada lagi tapi ini di hilangin dulu oh yang itu minta itu ada yang ini dibesikin iya nggak boleh dicuci nggak boleh cuci iya tapi cuci enak enak coba mbak Asli coba tes tes enggak 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 yang itu aku racun yang itu aku pernah nyoba itu di ini dimana namanya bu ayo bu udah bu jangan baik cincong dimarahin dimarahin ibu kamu masih muda aku kan misi tua aku kenapa-kenapa anakku bi enggak nanti tarawat tenang aja hilangin sendiri tenang-tenang rumah sakit jauh enggak gue tuh pernah makan kayak gini di restoran Jepang nah ini restoran dulu iya 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 tinggal diginiin bersih lagi gitu jangan digituin nanti racunnya masuk ini rayak putihnya ini ini kalau kenapa-napa ini masalah youtube yang ini ya ini mas ini mas ini mas ini mas ini mas ini enak kan itu mbak Sri itu gak dicuci misalnya mau makan lagi kalau enak kita besok minta lagi ya kentang yang kentang ini bareng bareng 2 cepet cepet langsung gimana 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 nyak 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 enak ya bilangin kok kayak jagung rasanya udah bener gak ini daun bawang ini daun bawang ini daun bawang ini daun bawang kenapa kayak jagung benar tumpah iya itu gak dicuci mbak itu ada rasa pupinya kak itu mbak mbak Sri tadi orangnya nawarin kentang kentang lebih enak oh mana ini kayak jagung ya dibakar juga iya dibakar tapi gak lucu tapi gak lucu tapi kentangnya kamu mau tau kentang yang lucu kentang kending kentang oke cari korban yang lain aduh tadi aku bilang kan itu enggak dicuci karena enak enak besok kita minta lagi ya besok abdur 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 asad peluang ini kak arifan lokal erik pernah makan di restoran 250 juta namanya asparagus padahal cuman kayak gini doang dibakar beda bos yang sama saya juga makan itu enak emang kalau ini jelas gak enak lah coba coba enak 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 siapnya orang sini warga lokal warga lokal kalau marah gimana sampai bilang gak enaknya kenceng lagi tadi nanti kan kita mau dibakarin enak enak banget kita mau dibakarin kentang tadi jurni makanya gini bang aku suapin bang aku jaminan ya aku jaminan enggak aku tuh kayaknya gak enak enak tapi kalau enak di ini ya terus ya tuh manisnya berasa gak jangan bilang gak enak tuh lanjut senyum dia senyum cover oke ini asli dari bromo enak banget kalau itu enak nanti katanya nah semalam tuh videonya kepotong karena memorinya penuh memorinya penuh terus kepotong tapi bawang dibakar tuh ternyata sangat enak nanti teman-teman kalau mau nyoba cobalah dirumah bawang dibakar tapi bagian putih-putihnya aja itu sumpah enak banget itu rasanya kayak jagung manis tapi ini bawang manis yang biasa kan kita masak bawang kan kurang gimana ternyata kita menemukan bahwa bawang daun bawang kalau dibakar itu manis gar-gar di bromo gar-gar maseri entah karena daun bawangnya cabut dari situ atau karena suasana bromo yang bikin itu manis saya gak tau jadi buat teman-teman yang mau mencoba daun bawang dibakar silahkan nanti komen apakah kalian punya pengalaman itu atau enggak terima kasih banyak teman-teman sekalian dan saya sekarang sudah ada panggilan panggilan kan dari nopek kabib arif wajib jadi buat penontonnya adalah pasien arif jadi buat pasien-pasien arif silahkan komen apakah kalian pernah makan daun daun bawang dibakar atau yang sudah yang mau nyoba nanti komen disini terima kasih banyak pasien arif selamat menikmati